oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ada customer dari klang selangor dia mau ambil 200 kg ikan keli jadi kita nanti ambil ikan keli 200 kg kemudian kita mau tengok proses penyalayan ikan keli oke untuk kalian yang mau tau ikuti terus videonya sorry kawan kawan ikan kelinya tak seberapa nampak karena keadaan sudah malam sudah maghrib jadi ikan kelinya tak seberapa nampak 300 biasanya kan pakai tau hitam besar itu kan tau tau 1 oke teman teman kita sudah sampai di pedas tempatnya di masjid daruh utakin jadi kita jamaah sholat maghrib di masjid daruh utakin ini kemudian kita melanjutkan perjalanan ke klang selangor oke ikuti terus videonya oke kawan kawan ini sudah pukul 9 jadi kita lanjut perjalanan ke klang selangor menuju ke kampung delik tepatnya jalan ini adalah sebelum masuk tau pedas terima kasih 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 Sekarang kita sudah sampai di gerbang tol pedas Oke kawan-kawan kita sudah masuk jalan tol Kita ambil arah ke Kuala Lumpur Tempat penyalayan ikan di tempat Pak Zainuri ini Delik Enterprise ya Delik Enterprise Ikuti terus videonya Oke guys kita sudah memasuki jalan tol Jadi ikuti terus jalan kita menuju ke Kelang Selamar Oke kawan-kawan kita sudah di tol Bukit Raja Pakai spot Oke kita sudah sampai Ini dekat Sungai Pinang Sungai Pinang Jambatan ketiga Kelang Jambatan ketiga Kelang Kawasannya kawasan Kelang dengan empat Ini kiri adalah kawasan bandar Kelang Sebelah kiri adalah kawasan bandar Kelang Nah ini tempat-tempat penempatan Oke teman-teman kita sudah sampai di Kampung Delik Kiri Tepatnya di tempat Pak Cik Zainuri Di sini ikan-ikan Kelit tadi akan disiang Kemudian akan disalai Nah ini dia tempat Pak Cik Zainuri Salai asli beraroma Kampung Delik Kelang Kampung Delik Kawan-kawan siapa saja yang mau Mau beli ikan salai Silah datang ke Kampung Delik Kiri Kampung Delik Kiri Ini tempatnya Pak Cik Zainuri Ini tempatnya Pak Cik Zainuri Oke kawan-kawan kita sudah sampai di tempat Pak Cik Zainuri Tepatnya di Kampung Delik Kiri Salai asli beraroma Ternakan Bumi Putra Untuk hubungi 016 36 94 832 Pak Cik Zain Jadi siapa saja yang minat ikan salai keli Ikan keli salai Daging salai Boleh hubungi Pak Cik Zainuri Oke kawan-kawan kita sudah sampai Jadi mau tahu cara Penyalayan Ikuti terus videonya Nanti Pak Cik Zainuri akan bagi tunjuk Oke kawan-kawan Mula-mula kita proses penggrittingan Jadi ikan-ikan ini Akan digritting dahulu Nanti yang sudah digritting melalui alat gritting ini Poses kita masukkan ke dalam tong Jadi dalam tong ini sudah digritting Dan yang di dalam kolam ini Yang keluar dari gritting Jadi sebelum penyalayan ikan keli Kita pilih yang besar-besar sedikit Ini adalah sistem membubuk garam ya Supaya cepat mati Terima kasih garam Setelah masuk tong tadi Dikasih garam Terima kasih tutup Supaya tidak melompat-lompat Nah setelah di grubu garam Ini adalah tempat penyiangan ya Tempat penyiangan Oke kawan-kawan ini adalah Proses penyiangan ikan kali Jadi dilakukan pukul 10 ya bang ya 10.10 mulai proses penyiangan Dengan cara memotong bagian depan kepala ikan keli Dan 2 sirip kanan-kiri Wah cepat ya bang ya Ini pasti sudah Oh ini sudah profesional Oke saya juga mau siang Ada alat Ada alatnya Ada alatnya saya mau siang Lompat Balik Kepala ya Perut 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 Ini 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 Tahap pemotongan ya Oke setelah Tahap badan keli Coba bagi Coba bagi Yang santai Oke 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 kawan-kawan Setelah Tadi di siang Dibisahkan Dibisahkan dari perutnya Dan ini sudah bersih Kemudian ini Dikelah ya Namanya Dikelah Nah ini abang Taufik Hidayat nih Pandai nih Pandai Dikelah Indah pro Jadi ini tadi ada sekitar 90 kiloan yang di siang kemudian dikelah Dan tahap Akhirnya Tahap akhirnya Ini Tepuk kepala Ditebuk kepala Bagi lubang kepalanya Fungsinya untuk Menggantung Menggantungkan Ikan Ketika disalai Oke kawan-kawan Ini adalah proses Memberikan kunyit kepada ikan geli Kemudian Ini adalah proses Pemasang pin Supaya tidak jatuh Pemasang pin untuk menggantungkan ikan geli Nah ini dia Nampak kan Nampak banyak oh Oke Sekarang adalah Proses Memberikan Perencah dia ya Proses memberikan perencah Proses ini Ini Juga Juga Dilakukan adalah Memasang Apa ini namanya Cangkuk Cangkuk Nah untuk menggantungkan ikan geli Supaya gelinya tidak jatuh Ini adalah proses Ini adalah proses Memberikan perencahnya Dan proses Memberikan pin Untuk menggantungkan ikan geli Supaya tidak jatuh Dan ini adalah tempat salenya Dan ini adalah tempat salenya Dipasang pin ini Kemudian digantungkan ke tempat Ini dijamin bersih dan halal Oke Siapa saja yang minat Boleh hubungi Pak Jain Nuri Atau datang langsung ke Kampung Delik Kri Kampung Delik Nuri Pulang Selangor 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 Nah seperti ini Ini dulu idea Pak Cik sendiri ya Iya Wah Ini pin pun kena buat Smart idea Pin pun kena buat KSN sendiri Ini dijamin bersih dan halal Jadi siapa saja yang minat Boleh datang ke Kampung Delik Kiri Selangor Selangor Atau hubungi langsung Oh ini Korea Korea Lu Sudah ekspor ya bang Sudah ekspor Sudah ekspor Masih Sudah ekspor masih Hai berpon dalam kalau satu kilo lima ikut ratusan ekor ya kurang lebih 800an ekor jadi ini tadi setelah siang setelah telah memberikan lubang di kepala ikan keli kemudian sekarang kemudian ini proses pengunyian dengan pengadaman setelah pengunyian pengadaman selesai pemasangan pin setelah pemasangan pin waktu pijatan di tempat ini ini ada banyak Oke ini adalah proses pengasapan proses penyalayan selama 4 jam jadi ini sudah disalahin 4 jam seperti ini nah ini adalah sudah 4 jam sudah sedikit masak ya oke selapas di siang nah ini adalah tahap slice atau pemotongan salai jadi ini adalah jaging salai setelah dipotong kemudian ini packing seperti ini ini satu packing berannya berapa gram kemudian ini adalah tahap penimbang ya lihat sini jadi sini pemotongan kemudian dilakukan packing kemudian di penimbang oke di sini adalah proses packing seles atau pemotongan daging ini adalah pemotongan daging salai kemudian ini adalah proses packing setelah proses packing selesai dilanjutkan proses timbang ini alatnya oke untuk kalian yang berminat dengan pemasangan daging salai oke untuk kalian yang berminat dengan daging salai atau ikan pelih salai boleh datang ke kampung delik kiri atau hubungi langsung ke pak cil zain itu nah ini adalah proses packing selesai nah ini adalah proses packing pack yang tersebut di pasar Nah ini adalah hasil yang sudah boleh dipasarkan Untuk kalian yang berminat Boleh datang langsung ke Kabung Delik Giri Atau hubungi Pakcik Zeng Wah ada seronteng juga Ini adalah seronteng Ini adalah bebek salai Jadi sesiapa yang Mau ikan salai Ikan keli salai atau daging salai Boleh berkunjung langsung ke salai asli beraroma Ternakan Bumi Putra Tepatnya di Kampung Delik Giri Untuk menghubungi Ownernya ini dia 016-36-94832 Pakcik Zeng Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lumpur policies Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!